Halo semuanya, balik lagi di channel MastercamCAD Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara memunculkan simulasi mesin atau mesin simulator seperti ini khususnya untuk di Mastercam X5 Gak banyak yang tau ya bahwa di Mastercam X5 itu ada simulasi mesin kayak gini tapi ini istilahnya fitur tersembunyi di Mastercam X5 jadi kita harus memunculkannya terlebih dahulu kita close dulu aja ini mungkin kalau yang baru pertama kali menginstall Mastercam X5 ya ini di bagian toolbar belum ada si mesin simulator seperti ini ini harus dimunculkan dulu si simulasi apa si toolbar simulasi mesinnya tapi sebelum ini bisa dimunculkan kita harus mengecek dulu apakah di Mastercam X5 kita ada file mesinnya atau tidak yaudah kita mulai aja kita cek cara mengeceknya adalah kita buka explorer kemudian kita pilih local disk check lalu pilih user kemudian public lalu public dokumen dan disini ada share Mastercam X5 ini sharecam X5 kita klik ini lalu disini ada folder modul works lalu pilih machine simulator nah kalau ada folder ini kita klik nah disini terdapat beragam simulasi mesin ya kalau di dalam folder machine simulator tidak ada folder ini berarti kemungkinan tidak bisa dibuka ya simulator mesinnya tapi kalau menurut saya pas pertama kali install Mastercam X5 ini pasti udah ada si file mesinnya disini bisa lihat ya ada mesin 3 aksis 4 aksis, 5 aksis, dan lain sebagainya ini tuh ada berapa nih 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jenis mesin yang bisa kita simulasikan nah kalau file ini udah ada nanti kita bisa memunculkan si simulator mesin itu di Mastercam X5 kita kita buka dulu Mastercam X5 nya nah kalau yang baru pertama install ini tuh gak ada kita hapus dulu aja ini caranya cukup mudah ya cara yang pertama itu bisa lewat setting klik ini setting kemudian ada tool bar stage kita klik aja disini lalu kita cari disini mesin simulator machine simulator kita checklist aja checklist kemudian ini bakal muncul lalu kita bisa pindahkan ke toolbar nah udah cuma gitu aja untuk cara yang lebih simple kita klik kanan aja kita klik kanan di area toolbar yang kosong klik kanan lalu kita cari mesin simulator machine simulation maaf nah ini kita checklist aja udah muncul kita bisa pindahkan di toolbar nah machine simulator ini bisa difungsikan kalau disini sudah ada tool pad ya kalau kita udah bikin gambar atau kita udah bikin tool pad kalau belum ada seperti ini masih kosong ini gak bisa dibuka ini simulation start up setting ini gak bisa jadi kita harus ada dulu tool padnya baru bisa dibuka si simulator mesinnya sebagai contoh kita buka aja contoh yang simpel aja deh ini contoh simulasi nah ini ada ini ada benda kerja berbentuk persegi di tengahnya ada pocket ya ini tool padnya ada casing sama pocket nah kalau udah ada ini kita bisa dibuka si simulatornya nah ini bisa kebuka seperti ini ini ada pilihannya disini ada pilihan mesinnya jenis mesinnya ini 5 aksis kita bisa pilih sesuai dengan yang kita mau pakai aja kebetulan ini tool catnya standar atau yang simpel jadi kita pilih yang 3 aksis aja mesin milik 3 aksis vertical machining center ini bentuknya seperti ini terus untuk workpiece kita pilih oelemen aja nah untuk posisinya posisi c.0 benda kerja kita bisa otomatis atau bisa kita tentukan sendiri untuk otomatis dulu aja terus untuk fixture oke kalau kita punya gambar kayak ragum atau penjepit malu dan lain sebagainya bisa dipilih karena saya nggak punya saya pilih non aja karena saya nggak punya terus untuk stop atau benda kerja ini kita bisa pilih ya nggak usah pakai jadi kita nggak bisa nampilin simulasi secara real maksudnya jadi bentuk potongannya nggak bisa dilihat jadi kalau kita pilih yang don't use stock ini si gambar disimulasi mesinnya itu udah berbentuk polong kayak tadi tuh kayak tadi ada pocket itu udah berbentuk pocket jadi kita hanya bisa lihat si jalur toolnya aja nah kalau kita mau pakai benda kerja yang utuh nah kita bisa pakai stock definition atau kita bikin dulu stock setup nya terus kalau kita punya benda kerjanya di level yang lain kita bisa pakai front level terus kalau kita punya file STL kita bisa pakai mungkin kita kasih contoh aja pakai stock definition tapi kita close dulu karena saya belum bikin kalau tidak salah kita bikin dulu di stock setup lalu kita bikin benda kerja seperti ini kita pakai sale corner aja sale corner di ujung kiri bawah dan di kanan atas ini sudah terbentuk jadi ukuran X 100 X 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 kebatuan disini ada facing jadi kita lebihin aja kelihatan jadi 32 32 oke nah ini stocknya udah kebikin jadi seperti ini benar kerja awalnya nanti kita bisa disimulasikan kita buka yang tadi jauhnya pilih dulu ke 4 group pilih disimulasi mesin mesin nya mau 5 aksis 4 aksis 3 aksis lebih bagus makanya ini benar kentinya simple ya masih 3 aksis kemudian geometrinya warnen aja untuk posisi otomatis juga fixture nya saya enggak punya jadi mau untuk stock pilih yang use master cap stock definition yaitu yang udah kita bikin tadi klik ini kemudian klik simulate kita tunggu loading nya nah ini untuk tampilan simulator mesin nya seperti ini ya jadi ini ada mesin ada media mesin ada holder ada alat potong nya ini holder dan si apa alat potong atau si pisau potong itu disesuaikan dengan tool pad yang udah dibikin ini bikinnya bukan asal sih cuma buat contoh aja kayak holder sama si ini face miling itu udah dibikin tadi di tool pad kemudian ini pendek dia yang udah dibikin tadi di stock setup bentuknya seperti ini nah ini tampilan seperti ini ada play ada step forward dan lain sebagainya ini pandangannya isometrik ada dari atas dari depan kanan tampil aja isometrik ya terus ini kecepatan simulasinya terus ini dan lain sebagainya ini bisa di ekspor nanti sendiri ya kemudian ini di bagian tiga ini ada model ya kalau kita pilih yang tengah kita pilih material mode yaitu kita pilih yang benda kerja yang butuh yang kita bikin tadi kalau yang ini toolpad mode itu bandanya yang udah jadi kalau kita klik ini ini bandanya udah jadi jadi bandanya seperti ini kita pilih yang material mode aja kalau sudah kita bisa langsung play aja klik nah jadi hasil potongannya bisa terlihat yang dari benda itu terus dipotong setemikian lupa jadi seperti ini kita bisa atur speednya kalau komputernya bagus kayak ini lancar ya gak bakal ngelag kayak gini kebetulan saya pakai komputernya komputer yang agak gelek jadi ya makhluklah ngelag ngelag dikit gak apa nah ini proses yang tulpet yang pertama ini progressnya yang biru ini tulpet pertama pressing lalu yang kedua itu warna hijau apa pocket seperti ini pergerakannya kita tunggu aja sampai beres kemudian disini ada disini juga ada moonflips jadi ini blok nomornya ini XYZ kalau yang mesin multiakses sisi ada ABC juga di sebelah sini nah ini sudah selesai jadi seperti ini benar kerja yang sudah selesai si mesin ini juga bisa ditampilkan atau bisa disembunyikan kayak mau disembunyikan bininya apa ini bagian apa namanya lupa namanya atau mejanya mau dihilangkan atau bubinya dan lain sebagainya itu bisa di kolom ini masih ini bisa ditampilkan atau bisa dihilangkan kayaknya order bisa di hide atau show arbor sub kemudian bagian apa fixture dan lain sebagainya atau base juga bisa dihilangkan kalau ini kalau mau dihilangkan bisa seperti ini kalian bisa explore sendiri nanti oke mungkin itu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya wassalam